Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Maea hadir kembali Di video kali ini akan membuat rainbow cake kukus Hanya dengan 4 telur dan tanpa menggunakan emulsifier Dapat menghasilkan cake kukus yang selembut ini Nah rasanya juga dijamin enak Kita lihat tekstur dan seratnya ini sangat halus dan lembut Jika teman-teman ingin tahu cara membuatnya Silahkan tonton dan simak video ini sampai selesai Nah ini bahan-bahan yang akan saya gunakan 160 gram gula, 4 butir telur 1 saset santan instan, 50 gram kental manis 80 gram minyak sayur atau sekitar 110-120 ml Dan 150 gram tepung terigu protein sedang Selanjutnya cara membuatnya Kocok telur dengan gula pasir sampai mengembang Sini Maea kocok dengan menggunakan hand mixer Dengan kecepatan yang paling tinggi Dikocok hingga mengembang Atau nanti kita lihat Ciri-ciri adonan yang sudah mengembang adalah Berwarna putih, kental dan berjecak Kalau dihitung lamanya pengocokan itu kurang lebih sekitar 20 menit Atau jika tekstur adonan sudah meninggalkan jejak seperti ini Ini sudah cukup Apabila kita angkat juga sudah meninggalkan ujung yang meruncing Sedikit berbeda ketika kita menggunakan emulsifier Memang adonannya ini agak kaku Nah ini agak lembut Selanjutnya tambahkan tepung terigu sambil diayak Selanjutnya nanti Maea tidak menggunakan mixer lagi dalam pengadukannya Tapi cukup menggunakan spatula Aduk menggunakan spatula hingga tepungnya tercampur merata dengan adonan telur Gunakan metode aduk balik Dari bawah dasar dibalik ke atas Sampai tepungnya ini benar-benar tercampur rata Dan tidak ada yang tertinggal atau mengendap di dasar wadah Ya ini setelah terigunya tercampur rata dengan adonan Disisikan sebentar terlebih dahulu Selanjutnya Maea akan mencampurkan minyak sayur Kental manis dan santan instan Aduk sebentar ketiga bahan ini hingga tercampur Kemudian masukkan ke dalam adonan telur dan tepung tadi secara bertahap Nah selanjutnya masukkan adonan margarin Kemudian masukkan ke dalam adonan telur dan terigu secara bertahap Aduk kembali hingga tercampur rata Sama menggunakan metode aduk balik Agar tidak ada minyak atau kental manis yang mengendap di dasar wadah Lakukan sampai semuanya tercampur merata dengan seluruh adonan Nah setelah semuanya tercampur rata Kemudian adonan ini Maea bagi menjadi lima bagian Yang akan masing-masing dibeli warna Ungu Biru Kuning Hijau Dan pink Atau merah rose Terima kasih telah menonton! Nah jika seluruh adonan sudah diberi warna Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18x18 Yang sudah diolesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas roti Untuk lapisan pertama Maea menggunakan warna ungu Kemudian ratakan di seluruh loyang Dan kukus Sebelumnya kukusannya sudah Maea panaskan kurang lebih 10 menit Ya ini lapisan pertama kukus atau masak sampai benar-benar masak Setelah masak kemudian masukkan lapisan berikutnya yang berwarna biru Kukus kembali Sampai masak kembali Dan selanjutnya dengan lapisan-lapisan berikutnya sampai semua adonan habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah lapisan terakhir dan sudah masak Kita bisa tes kematangan dengan cara menusukan tusukan sate Apabila tidak ada yang melekat lagi Ditusukan sate maka sudah masak Angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu Setelah dingin permukaan atasnya lapisi dengan buttercream Lapisi seluruh permukaan dengan buttercream Kemudian taburi dengan keju sedar perut Setelah itu potong-potong sesuai selera dan siap untuk dinikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan teman-teman cara membuat rainbow cake kukus ekonomis Hanya dengan 4 telur terdiri dari 6 bahan dan tanpa menggunakan emulsifier Kita tetap dapat menghasilkan tekstur cake kukus yang sangat lembut seperti ini Rasanya yang enak, kemudian teksturnya yang padat dan seretnya yang lembut Ini enak sekali! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Dukung terus channel youtube Dapur Ma'aya Dengan cara subscribe, like, komen, share Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel youtube Dapur Ma'aya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh